Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat pagi Oke semoga semuanya sehat kita udah sampai tahap ini ya Alhamdulillah ya kita akan sekarang mengisi yang ini nih 3d.3 dan 3d.4 Oke sebelumnya seperti biasa teman-teman masuk dulu ke kelas LMS lalu akan muncul seperti ini klik yang praktik pembelajaran ya kemudian teman-teman masuk ke sini Oke yang ini kan sudah ya kemarin dikasih tutorialnya lalu yang refleksi ya yang refleksi itu juga sudah ya sudahnya dibuatkan sebelumnya kena ini hasilnya kita langsung ke yang ini upload hasil reviewnya nah ini uploadnya itu kita akan add ya tadi terlihat mau diulang nggak ya upload yang ini ya upload yang review 3d.4 klik disini ya kemudian baca tuh ada add submission kemudian icon panah biru berarti disini ya add submission ya nah karena kita dimintanya itu file ya dalam bentuk folder berarti kita buat foldernya dulu nih buat folder yang ini tengah tuh ada tulisan create folder atau buat folder baru klik ya buat folder kita berikan nama mau namanya pembelajaran 1 pembelajaran 2 dan seterusnya atau kasus 1 seperti ini karena ada tiga berarti kita bikin 3 folder oke ini kasus 2 kasus 2 diberikan nama juga boleh sempatnya mau Fenty dan nama kalian ya bukan nama aku ya lalu klik yang ketiga bikin lagi kalau yang pertama kasus yang kedua ketiganya biar sama ya harus sama ya kasus 3 kalau yang pertamanya perangkat pembelajaran ya berarti kesininya juga harus sama oke nah di folder ini ini kan sudah ada tiga folder ya kita klik ini oke itu sudah ada terlihat garisnya titik-titik ini kita add add file nah add file ini apa yang diklik ini adalah hasil dari perbaikan yang sudah direvisi ya karena sudah dapat masukkan dari ibu dan juga grup among serta teman-teman karena tadi yang kita file kliknya itu adalah folder bahan 1 maka kita isi bahan semua bahan-bahan atau perangkat pembelajaran kasus pertama ya nih oke katnya kasih contoh satu-satu aja dulu ya biar nggak ini tuh jadi bahan aja satu ada di kasus 1 ya atau ada di perangkat pembelajaran 1 kita yang mau yang kedua nih tuh lihat ini sudah ini jadi harus diklik ini dulu ini ya lalu add ya pilih lagi dan sudah kasus kedua nih berarti kita harus cari yang kasus kedua ya di sini atau dimana teman-teman menyimpannya jadi teman-teman harus tahu dulu dimana menyimpannya ya biar nggak pusing bikin folder lah seperti tadinya ya ini yang ketiga ya oke lalu kita pilih file ingat file-nya tadi yang ketiga maka ini juga harus yang ketiga ya lalu upload this file oke white masih loading oke tuh ya seperti ini teman-teman tuh hasilnya ya jadi setiap folder ini isinya ya bahan atau perangkat pembelajaran yang pertama di kasus pertama yang kedua di kasus kedua dan yang ketiga di kasus ketiga jadi jangan sampai tertukar ini isinya oke make sure dulu sebelum di set atau post ya kemudian kalau sudah pasti ini benar meletakkannya dimana ya tinggal set ya lalu back to course ya oh iya kan aku belum ya ini belum belum semuanya disi jadi aku cancel dulu ya nah kalau sudah nanti teman-teman akan centang biru de dapet selamat sudah sampai tahap ini teman-teman insya Allah semuanya lulus UWKS memang the best oke thank you for your attention see you on the next video bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati